Muslim artinya menyerah Islam adalah konsep penyerahan ketika seseorang hamba menyerahkan hidupnya dan matinya kepada Allah kita serahkan lifestyle kita agar diatur oleh Allah kita serahkan kapan waktu kita bercanda dengan teman, bertemu dengan keluarga, lalu berhalwat dengan Allah SWT, berdua-duaan dengan Allah, serahkan komposisinya kepada Allah SWT kapan kita sujud, kapan kita bergaul serahkan kepada Allah mana uang yang boleh kita makan dan mana yang tidak boleh kita makan, serahkan kepada Allah siapa teman yang berhak menjadi pendamping kita dan siapa yang harus kita jauhi serahkan kepada Allah SWT Islam adalah menyerah ketika kita ditanya berapa agama lo apa kita jawab gue Muslim tapi tahukah kita apa itu Muslim tahukah kita apakah itu Islam sederhana namun terkadang tidak kita kurang terlatih untuk menjelaskan sebuah hal yang sederhana padahal ini basic ini dasar ketika seseorang tidak tahu apa makna dari agamanya maka dia tidak akan berjalan di atas fondasi agamanya tersebut oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT dan rekan-rekan sekalian apa makna ketika kita ditanya lalu kita mengatakan dengan bangga gue Muslim hadirin kalau pertanyaan itu saya lemparkan kepada rekan-rekan sekalian atau mungkin misalnya ada teman kita yang mau masuk Islam dan dia sudah punya keinginan untuk memeluk dan mengucapkan la ilaha illallah namun butuh penekanan dan butuh pemantapan dari kita lalu dia bertanya kepada kita tolong jelaskan dengan simpel apa sih Islam apa arti ucapan saya atau gue Muslim kira-kira jawaban kita apa Islam itu apa sih apa Islam dia mau masuk Islam nih kita bisa jelaskan dan puaskan dia dia ucapkan la ilaha illallah kira-kira jawaban kita apa masuk Islam dari tahun berapa pak susah ya kayaknya gak jadi masuk Islam nih orang gimana orang Islam aja gak tau hadirin islam satu kata menyerah itu Islam saya akan berikan analogi sederhana apabila ada seorang tentara lalu dia dikepung oleh musuhnya lalu dia mengangkat bendera putih apa artinya menyerah apa yang dia lakukan berikutnya nextnya apa dia akan taruh senjatanya lalu ketika musuhnya memberikan sepasang borgol kira-kira dia pakai tidak borgol tersebut dia pakai lho saat itu kan membelenggu dia iya tapi dia telah menyerah itu konsekuensi dia akan pakai borgol tersebut lalu musuhnya meminta dia berjalan dari lokasi penangkapan ke penjara dan si musuh asik-asik aja naik jeep mereka kira-kira diprotes gak anak-anak aja gue jalan kaki lo jalan kaki dong apakah seperti itu tidak dia akan berjalan dan membiarkan musuhnya naik jeep mereka kenapa karena dia sudah menyerah lalu begitu sampai penjara dia bertemu dengan pak sipir lalu kata pak sipir tolong tanggalkan bajumu dan pakai kostum penjara kan begitu ya kalau kita masuk penjara disuruh ganti baju dan pakai kostum penjara iya gak pengalaman dulu gimana pengalaman orang lain bukan pengalaman bapak-bapak kalau ini kan ahli Quran ahli masjid gitu ya temen mungkin mungkin pernah berkunjung tapi ternyata kostumnya itu jadul kostumnya cupu gitu ya gak keren banget terus saiznya kebesaran kita biasa pakai S dia kasih XL kira-kira kita akan pakai atau kita akan protes sama pak penjara kita akan pakai kenapa karena menyerah lalu begitu masuk ke penjara kita terbiasa bangun jam 8 habis bangun mungkin coffee morning dulu atau tea morning dulu tiba-tiba jam 4 pagi kita dibangunin oleh pak sipir kira-kira kita bangun atau kita akan angkat selimut kita dan menutupi kepala kita kita akan bangun kenapa karena kita sudah menyerah lalu ketika jam makan siang tiba ternyata menunya monoton rekan-rekan sekalian itu lagi itu lagi kira-kira akan kita protes apabila kita bertanya siapa chefnya ini tidak kenapa karena menyerah rekan-rekan sekalian itu Islam Allah berfirman dalam surat al-an'am ayat 162 katakan Allah Muhammad kepada hamba-hambaku sesungguhnya salatku sesembelihan dan ibadahku cukup sampai disini tidak ada kelanjutannya ayat tersebut aku serahkan kepada Allah aku menyerah semua aku serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sekutu bagi Allah aku tidak serahkan kepada dunia aku tidak serahkan kepada manusia aku tidak serahkan kepada tahta aku serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan itu yang diperintahkan kepada diriku Dan aku adalah orang Islam pertama Silahkan cek Musaf terjemahan kita Apa arti dan aku orang Islam pertama Kita akan dapatkan Aku adalah orang yang pertama kali menyerah kepada Allah Atau berserah diri kepada Allah SWT Islam artinya menyerah hadirin sekalian Oleh karena itu Inilah sebuah status yang sangat dibanggakan oleh para nabi dan para rasul Sebuah nama Sebuah nama Yang sangat luar biasa Nama yang diperjuangkan oleh jutaan umat manusia Nama yang dibanggakan Nama yang disanjung Nama yang apabila diinjak-injak miliaran manusia Rela mengorbankan nyawanya untuk nama tersebut Islam adalah menyerah Inilah nama yang diminta oleh nabi Ibrahim Dalam surat Al-Baqarah ayat 128 Dan ayatnya dibacakan oleh imam kita pada saat alat isya tadi Rabbana waja'alna muslimainilaka Wa min zurriyatina ummatan muslimatallak Wa'arina manasikana wa tuba'alaina Rabbana waja'alna muslimainilaka Ya Allah jadikanlah kami Jadikanlah saya dan anak saya Ismail Ini doa nabi Ibrahim Jadikanlah saya dan anak saya Ismail Dua orang muslim Silahkan cek buku tafsir terbaik di dunia Tafsir At-Tabari Apa perkataan beliau Mustaslimaini li'am mereka Kedua atau dua insan yang menyerah kepada perintahmu Muslim artinya menyerah Islam adalah konsep penyerahan Ketika seseorang hamba menyerahkan hidupnya dan matinya kepada Allah Kita serahkan lifestyle kita agar diatur oleh Allah Kita serahkan kapan waktu kita bercanda dengan teman Bertemu dengan keluarga Lalu berholwat dengan Allah Berdua-duaan dengan Allah Serahkan komposisinya kepada Allah Kapan kita sujud Kapan kita bergaul Serahkan kepada Allah Mana uang yang boleh kita makan Dan mana yang tidak boleh kita makan Serahkan kepada Allah Siapa teman yang berhak menjadi pendamping kita Dan siapa yang harus kita jauhi Serahkan kepada Allah Islam adalah menyerah Inilah yang diminta oleh Nabi Ibrahim AS Dan jadikan anak keturunan kami semuanya sebagai umat-umat yang menyerah kepada dirimu Islam adalah menyerah Ketika kita mengatakan gua muslim Artinya gua menyerah kepada Allah Gua menyerah Bukan membantah Karena membantah dalam bahasa Arab Tidak ada yang mengatakan muslim Membantah itu radun Arti saya muslim Muslim adalah kata benda subjek Jadi islam artinya menyerah Muslim itu orang yang menyerah Jadi ketika kita mengatakan gua muslim Itu artinya gua menyerah kepada roh gua gitu loh Gua menyerah kepada Allah Sekali lagi Bukan mendebat Karena mendebat artinya mu'taril Jadi dalam bahasa Arab Debat itu bukan muslim Debat itu mu'taril Bukan muslim Menolak itu rafil Bukan muslim Jadi saya agak heran Ketika ada seseorang Mengaku muslim Dan mengatakan Ustaz saya rasa ayat ini tidak relevan lagi Dia bantah ya tersebut Terus kita tanya Agama lu apa sih? Oh gua muslim Lu salah Muslim itu artinya menyerah Bukan membantah Harusnya digerakannya Gua radun Begitu loh Karena muslim bukan membantah artinya Bro ini hadis yang sohi bro Oh gak bisa Ini udah lifestyle gua Lu kok nolak Agama lu apa? Gua muslim Lu salah Muslim itu menyerah Kalau menolak itu rafil Sekali lagi Harusnya anda ganti nama Gua rafil Gitu loh Nah itu cocok Tapi kalau muslim Tapi bantah ayat Nolak hadit Kekeh dengan ininya Atau memberikan catatan kaki Menurut saya begini Ustaz Kok menurut anda sih? Bukan menurut anda Anda tidak punya hak Untuk memberikan catatan kaki Karena muslim itu menyerah Bukan memberikan catatan kaki Kalau memberikan komentar Dalam bahasa Arab itu Mu'taril Memberikan komentar Harusnya anda ganti Saya mu'taril Bukan saya muslim Muslim itu menyerah Sesimpel itu Oleh karena itu Slogan orang-orang muslim Itu kan surat An-Nur ayat 51 Ketika Allah berfirman Sesungguhnya respon Feedback Orang-orang muslim Ketika diajak kembali kepada Allah Kembali kepada Rasul Agar Rasul mengatur kehidupan mereka Mengatur kehidupan mereka Maka mereka akan mengatakan apa? Samia'na Wa'ata'na kami dengar Dan kami taat Kenapa demikian? Itu ada korelasinya dengan nama kita Kita muslim Arti muslim menyerah Yang namanya orang menyerah Itu dengar dan taat Bukan dengar dengan bantah Bukan dengar lalu dipertimbangkan Orang yang menyerah itu Dengar dan taat Ketika ada seorang koruptor menyerah Ketika didatangi oleh KPK Lalu KPK mengatakan Bapak harus ikut kami sekarang juga Apakah dia bisa bilang Saya pikir-pikir dulu Sama teman saya Dan suami istri saya Kan tidak Dia akan ikut Kenapa? Kenapa menyerah? Tapi kenapa banyak orang Udah jelas ini haram Tapi masih saya pikir-pikir dulu Di obat Ayatnya itu Dibaca Dibikir-pikir dulu Sama dia Kan ayatnya Kami dengar Kami taat Itu muslim Karena orang menyerah Orang yang sudah menyerah Cuman punya dua jawaban Dengar taat Dengar taat Dengar taat Dengar taat Makanya Allah itu heran Dan Allah mengatakan Tidak pantas Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36 Allah kata Gak pantas Kata Allah Gak pantas Siapa yang gak pantas Seorang mu'min Seorang muslim Baik laki-laki Maupun wanita Jika dia sudah berhadapan Dengan firman Allah Keputusan Allah Ketetapan Allah Lalu dia mencari Plan B Plan C Plan D Dari kepala mereka Dari hawa nafsu mereka Dari kepentingan mereka Gak pantas Kata Allah Kenapa? Karena bertentangan Kembali kepada konsep kita Apa sih arti muslim? Muslim itu orang yang menyerah Ya gak pantas dong Orang yang menyerah itu Nyari opsi lain Dari apa yang Allah tetapkan Karena arti Islam itu menyerah Kita menyerahkan Hidup kita Dan mati kita Kepada Rabbul Alamin Terima kasih kerana menyerah Terima kasih kerana menyerah